Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017. Sebanyak 10 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 kembali dipanggil KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017. Hal ini dibenarkan oleh jurubicara KPK, Ali Fikri. Pemeriksaan kali ini dilakukan di Polda Jambi dan LAPAS KELAS 2A Jambi. Pemeriksaan kali ini penyidik kembali memanggil 10 saksi dari kalangan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019, yang mana ada sebagian diperiksa di LAPAS KELAS 2A Jambi dan sebagian di Mapolda Jambi. Berikut daftar nama saksi yang diperiksa di LAPAS KELAS 2A Jambi dan Mapolda Jambi. Saksi yang diperiksa di LAPAS KELAS 2A Jambi, Fendi Hatta, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Zainal Abidin, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Saksi lain yang diperiksa di Mapolda Jambi, Kusnindar, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Nasri Umar, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Edmon, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Bustami Yahya, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Muhammad Hayril, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Poprianto, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Sanudin, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, dan Hasim Ayyub, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.